Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang toko Mamanda lainnya, sobat. Jadi toko lainnya itu adalah... Hmm... Yang paling menarik di Mamanda juga ini. Tokonya cukup sentral, yaitu Hadam dan Ina. Ya, sobat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang toko Mamanda, yaitu Hadam dan Ina, sobat. Kalau siapa sih Hadam dan Ina itu? Jadi Hadam dan Ina itu adalah pelayan ataupun istilahnya asisten ya, asisten rumah tangga ibaratnya ya. Merupakan pelayan di kerajaan. Jadi menariknya ini adalah toko Hadam dan Ina ini adalah sepasang suami istri yang menjadi pelayan ataupun asisten rumah tangga. Kalau dahulu itu istilahnya pembantu ya, pembantu di dalam kerajaan. Jadi kalau istrinya, Ina itu adalah yang merawat putri, sobat. Jadi kalau si Hadam ini ya, yang mengurusi segala atau istilahnya kepala pelayan ya, kepala pelayan di dalam kerajaan. Lantas, bagaimana dengan ciri fisik dari Hadam dan Ina? Baik. Ciri fisik dari Hadam dan Ina adalah kalau Hadam sendiri itu kalau kita lihat, dari sosoknya itu bisa mengenakan pakaian yang lazimnya pada masanya. Pada masanya yang saya maksud adalah, pakaian-pakaian bukan bangsawan seperti lazimnya toko-toko atau aparatur kerajaan. Jadi dia bisa menggunakan pakaian-pakaian biasa, tapi apakah dia menggunakan laung, ikat kepala khas banjar itu? Bisa, boleh. Ada juga yang menggunakan pakaian lazimnya yang cukup unik dan lucu, menarik seperti itu. Dia kadang-kadang ada yang menggunakan, ya, kalau khusus Mamanda Tubau yang sedikit lebih, apa ya, sedikit lepas dari pakemnya, Mamanda Tubau sedikit lebih bebas, itu lazimnya dia menggunakan pakaian biasa, tetapi cukup menarik. Yang penting cukup menarik. Dia entah ada yang menggunakan peci merah atau, ah, terserah lah, bebas lah. Tetapi dia tidak mengisarkan sebagai bagian dari aparatur kerajaan seperti pejabat-pejabat lainnya. Jadi tidak bangsawan lazimnya berpakaian seperti orang yang biasa. Begitu juga dengan Inang. Tidak begitu mencolok seperti putri-putri atau wanita-wanita bangsawan banjar. Tapi bisa juga menggunakan misalnya baju kurung atau kebaya, boleh. Jadi, seperti wanita biasa yang tidak terlalu mencolokkan pakaiannya seperti mewah dan sebagainya. Tidak, seperti biasa saja. Jadi, dari segi fisiknya, Inang dan Hadam itu merupakan sepasang suami istri dulu. Yang lazimnya, lazimnya ya bisa seusia. Tapi bisa juga berbeda usia. Tidak masalah. Tapi yang jelas dari fisiknya, itu tidak terlalu mewah seperti pakaian kerajaan. Lantas, bagaimana dengan karakternya? Nah, sobat. Jadi, bicara mengenai karakter Hadam dan Inang, ini paling menarik nih. Hadam ini harus memiliki karakter jenaka, sobat. Jadi, yang memiliki tokoh yang memiliki kemampuan bisa melawak, itu bisa dihadam. Oleh sebab itu, Hadam ini merupakan salah satu tokoh yang paling ditunggu-tunggu di dalam memanda. Karena dia merupakan tokoh yang jenaka, yang lucu, dan dibantu oleh Inang. Nah, ini menariknya lagi, ciri dari karakter Inang. Ciri karakter Inang lebih menarik lagi kalau dia dimiliki atau tokoh tersebut bisa dimainkan, diperankan dengan cerewet, sobat. Banyak bicara, jadi harus meluncur. Pokoknya, ketus, banyak bicara dan sebagainya. Cerewet pokoknya. Jadi, kalau Inang ini harus cerewet, dan Hadam ini yang pandai melawak. Jadi, ini harus mendapatkan pingpong yang tepat. Berdua ini. Jadi, itulah ciri karakternya. Ini yang paling menarik dalam sistem memanda. Bahkan, karakter memanda ini, dalam karakter memanda, Hadam ini dianggap sebagai representasi dari rakyat, sobat. Jadi, ada sebuah sistem simbolik di dalam sistem memanda, yang berani memprotes saja, itu cuma Hadam. Cuma Hadam. Cuma Hadam. Dan Hadam ini dianggap sebagai representasi rakyat yang mengontrol, mengendalikan dari seorang penguasa yang absolut. Yang absolut sebagai seorang sultan atau raja. Tetapi, bisa diberikan kritikan-kritikan, masukkan oleh seorang Hadam. Melalui proses yang jenaka. Melalui hal-hal yang jenaka. Hal-hal yang lucu. Nah, jadi begini, sobat. Jadi, karakter yang paling menarik dari Hadam adalah harus lucu. Entah itu dipersiapkan si, apa namanya, jokes-jokesnya, komedik. Hal-hal yang bersifat lucunya itu, entah dipersiapkan atau tidak. Yang jelas, akan lebih menarik dan sedikit lebih polos. Seperti polos, tapi sebenarnya sangat pandai, pintar. Dia pintar, pintar mengakali. Jadi, seperti itu. Jadi, Hadam ini memiliki sosok yang menarik. Dia harus lucu. Lucu. Lucu itu ya tadi. Polos, tapi pandai mengakali. Seperti itu. Dan istrinya, cerewet. Ya, kita bisa bayangkan sendiri. Dengan sosok seperti itu, dipadukan dengan istrinya yang cerewet. Wah, luar biasa. Nah, itu, sobat. Tokoh yang kita bahas pada kali ini adalah Hadam dan Inang. Semoga video ini berguna bagi kalian semua. Jika menyukai video ini, silakan like. Dan jangan lupa subscribe channel video saya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga video ini berguna. Dadah! Sub indo by broth3rmax